Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 Pagi, pagi, pagi Bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Silahkan ke kelasnya untuk dibimbing berdoa Sudah siap Siap Lalu kita belajar, marilah teman-teman kita Kita akan mulai Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, siap belajar pagi hari ini? Siap Semangat 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 Seperti biasa juga sebelum kita belajar Mari kita menyakitkan lagu Garuda Pancasila Anak-anak begini terlebih dahulu Hitungan ketiga dari bapak ya Satu, dua, tiga Garuda Pancasila Aku Ayo Ayo Maju Maju Siap belajar? Siap Coba dicek Kanan kirinya Siapa yang tidak hadir? Oke Anjir Anjir Siap Tidak hadir ya? Apa yang tidak hadir? Anjir Sampai suka Sampai suka Sebelum kita belajar tentang magnet Bapak mau tanya terlebih dahulu Anak-anak pernah lihat magnet? Anak-anak pernah lihat magnet? Benar Biasanya lihat magnet di mana ya? Ada Coba 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 Di mana? Di rumah Di bagian apa? Di bagian Di lemari Di kulkas Terus gimana lagi ya? Di kumpin Yang rumahnya punya TV? Saya Tidak Punya TV Kira-kira kalau TV itu ada magnetnya enggak ya? Ada Ada Selain itu Kira-kira fungsinya apa ya magnetnya? Tidak tahu sih Tidak tahu Tidak tahu Di mana fungsi dari magnet Terus magnet itu Pernah lihat bentuknya apa saja? Benar Ada yang berat Terus Ada yang panjang Ada yang bentuk Pernah mainan dengan magnet? Biasanya anak-anak kalau mainan magnet itu Biasanya pas lagi di mana? Pas lagi apa? Di rumah Di rumah Oke Baik Sebelum Lajutan magnet Kita nanti Ada beberapa Rencana Atau tujuan pembelajarannya Ya anak-anak Jadi harapannya setelah belajar magnet ini Anak-anak bisa mengetahui jenis magnetnya Terus juga manfaatnya Nanti kita juga akan praktik Bagaimana membuat magnet Anak-anak sebelumnya pernah membuat magnet? Belum tahu? Belum tahu? Belum Nah nanti kita akan praktik Jadi semangat? Semangat Semangat? Semangat Semangat ya Baik Nah anak-anak kita akan belajar magnet Bab 3 Jodohnya apa? Magnet Benda Ajaib Magnet Benda Ajaib Nah Coba Rici Magnet itu apa sih? Baca Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya Yang memiliki sifat khusus Sifat khusus Anak-anak waktu mainan magnet Itu yang bisa ditarik bendanya apa ya? Baku Besi Pernah menarik magnet kayu? Pernah enggak Yang tidak bisa ditarik kira-kira apa ya? Baku Oke Batu Nah ini anak-anak jadi ada beberapa yang bisa ditarik oleh magnet Ada apa saja? Penelitif Balut Penelitif Balut Sifat-sifat magnet Liliana apa saja? Kelihatan di dalam Coba Coba Liliana dulu Liliana dulu Kelihatan Sebelit Coba Sebelitnya apa saja? Memiliki dua kutub Memiliki beda magnet Memiliki beda magnet Yang magnet dapat menembus Penghalang Nanti kita akan praktik Terus Yang beda akan saling menarik untuk yang pesan Yang pesan Yang pesan Tolak-menolak Jadi seperti ini anak-anak Bapak akan semula sekan Pertama Magnet dapat menarik Benda tertentu Tadi contohnya apa? Kesih Paku Dan sebagainya ya Memiliki dua kutub Kutubnya dapat saja ya Nah ada kutub selatan Dan kutub utara Jadi ini anak-anak Kutub utara Nah Kutub ya Jadi ada dua kutub Ada kalau di magnet Itu ada arug S S ini artinya soft Bahasa Inggris Kalau di bahasa Inggris ya Berarti selatan Kemudian ada N Logonya Yang berarti Utara Jadi kutub itu ada berapa tadi? Ada dua Apa saja? Selatan Dan Utara Memiliki medan magnet Tidak pasti ya Magnet Nah ini contohnya Kayak magnet saling Tolak-menolak Kalau misalnya Sama kutubnya Nah ini ada kutub Sama Seperti ini Nah ya Jadi kalau kutubnya sama Dia akan tolak-menolak Di sini ada NN yang merah Nah ini sama Dia akan tolak-menolak Tapi kalau misalnya ini Akan tarik-menarik Kalau berbeda Ya Di sini ada N dan S Kutub utara Dan kutub Kelata Jadi dia akan tarik-menarik Lanjut ya Betul-betul magnet Tadi ada apa saja? Jarum Terus Oke Jadi ada magnet Jarum Silinder Dan juga magnet Dan juga magnet batang Ini kalau ini Jenisnya magnet apa? Silinder Ayo ini Padang Padang Atau magnet Turutnya apa? Kalau yang ini? Magnet Silinder Magnet Magnet Lapan Kalau magnet silinder Itu magnet abung Selanjutnya Manfaat magnet Apa saja? Bagaimana Ada yang ada di situ? Ada yang ada di situ? Terus Yang biasa di luas Nah anak-anak Jadi salah satunya di speaker Pernah pegang HP anak-anak? Ada keluar suaranya? Ada Nah itu ada magnet di dalamnya Cara membuat magnet ada yang digosok Jadi misalnya gini Ini magnet Cara membuat magnet digosok Kita gosokkan paku Tapi secara lama Nah nanti lama-kelamaan Ini akan menghasilkan Magnet Tapi harus lama Kalau akan lagi sebentar Kemungkinan kurang menarik Nah ini sudah lihat Jadi ini jenis magnet apa tadi? Cara membuat magnet apa ya Bapak San? Dibosok Selanjutnya Magnet induksi Apa magnet induksi? Ya betul Jadi anak-anak Cara membuat magnet induksi Seperti ini Ini ada magnet Terus ada paku Kita tempelkan Lalu ada benda Nah ini akan menarik Jadi paku ini sebagai penghantarnya Dari magnet ke benda Magnetnya Magnetnya Jadi ini disebut Cara membuat magnet apa Barusan? Induksi Induksi Nah Bapak kasih penjelasan lagi Cara membuat magnet induksi Pertama ada magnet Terus paku Kita tempelkan Setelah itu Kasih benda yang dapat Dibatalkan magnet Salah satunya ini Tadi ya Klik Elektromagnet Nah elektromagnet Magnet Cara membuatnya ada baterai Kemudian nanti ada paku dilimbitkan Lalu disalurkan Nanti kita akan membuat praktek Membuat magnet jenis ini Jadi siapa? Elektromagnet Baik Ada yang dipertanyakan Ada yang ditanyakan Tadi magnetnya apa saja ya? Jenis magnet tadi ada apa saja? Laktan Laktan Cilinder Bulat Bulat Lingkalan bulat Cucin boleh U Terus tadi Cara membuat magnet Ada apa saja ya? Ada induksi Terus ada Digosok Dan yang terakhir ada Baik anak-anak Sekarang Kita akan Membuat Membuat magnet Tapi bapak akan buat Kelompok terlebih dahulu Ya Bapak Satu Satu kelompok Satu kelompok Empat orang Ya Empat orang Ya boleh Yuk Empat-empat Terus ada anak-anak 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 Milih-memilih Bebasan Kelompoknya Harus berhentat Satu Satu kelompok Empat orang Yuk Satu kelompok Empat orang Nah Menkenap sudah Terus ada Kelompoknya Sekarang Masing-masing Ketua kelompok Kedepan Mengambil Baik anak-anak Perhatikan Perhatikan sebentar Sudut-sudut Nanti bapak jelaskan Satu kelompok Ada berapa orang Empat Nanti disitu Ada tiga Lembar yang anak-anak Harus kerjakan Jadi Ketua kelompok Wajib mengarahkan Ambo tanya tugasnya Harus seperti apa Kan ada tiga Nanti pasti Masih Taktikin Ya Nanti kalau anak-anak Ada yang terbingungan Boleh tanya sama bapak Sebentar Anak-anak Perhatikan Halo 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 Perhatikan anak-anak Video berikut ini Maknet Barusan anak-anak Maknet adalah Kemalai di sekitarnya Salah satunya tadi Ada Apu 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 Depak magnet Selanjutnya ada Contohnya ada Parang 置 Parang hai 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 perhatikan sekarang anak-anak sudah pegang magnetnya jika dua kotor magnet yang sama didekatkan coba punya anak-anak didekatkan kutub yang sama kutub yang sama coba N ketemu N Tidak bisa ya kenapa Rizi lari-lari ya Nah selanjutnya dan jika dua kotor magnet yang berbeda coba N ketemu S N ketemu S akan menarik baik selanjutnya anak-anak perhatikan magnet akan hilang kalau dipukul terus dipanaskan jatuh atau dibatih jenis magnetnya tadi ada apa saja ya ini jenis magnet jenis-jenisnya ada apa saja magnet batang anak-anak perhatikan dulu hai 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 itu punya ada untuk kompas untuk speaker untuk kutas dan bagiannya baik Sekarang buka lembar kerjanya anak-anak semua Ya, nama kelompoknya sudah sesuai dengan yang didapatkan tadi Selanjutnya kita akan percoba Pencobaan 1 Dilihat kertasnya anak-anak Pencobaan 1 Penujurnya perhatikan huruf N dan S nya Ya Nanti kalau misalnya nih gambar 1 Dapat menarik-menarik Bapak anak-anak cek please saja Entah Silahkan diperhatikan Kelompok silinder Coba pencobaan satunya mana Bapak mau lihat Coba praktikan percobaan satunya Gambar 1 Kembali Sekarang gambar yang kedua Tarik-menarik Anak-anak Anak-anak Percobaan kedua Carilah benda yang dapat ditarik dan ditolak oleh magnet Selain yang Bapak kasih Misalnya pensil Terus Benda Coba Ini kau bilang saja lampu atau kawan boleh Lampu Paku Tadi dapat pakunya Sebanyak pertama berapa? 5 lilitan Coba ditung 5 lilitan Yuk ditung 5 lilitan Pakunya mana? Coba 5 lilitan 5 lilitan Bapak 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 Yuk ditung 5 lilitan Yuk ditung 5 lilitan Jangan lebih Bapak 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 Nanti dulu Kalau sudah lima Udah Jangan Tentu Sekarang Ujung Masih-masih ujungnya Tempelkan pada Bantu Baterai 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 Bapak Ini lah Ujung Ketam ujung Ya Positif dan negatif Di baterai ini ada positifnya Oh Ini Pakunya dibiarkan Di tenang Ini Sekarang Tentu Tempelkan pada Klik Bapak 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 Ini Cobanya Ini Bapak Ketarik Coba Bapak Bisa Bisa ada yang berhasil bapak, bapak boleh bapak boleh kenarik berapa nak berapa maksudnya bapak gimana disini 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 nak, dua 5 lewitan dua disini ditulis dua ini disini dua kan masih 5 lewitan disini tulis dua Terima kasih telah menonton 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 Sebelum kita pulang, marilah kali awal kita doa terlebih dahulu Doa mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh